Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada pembahasan kali ini kita akan sedikit memprediksikan apa yang terjadi pada cerita One Piece Chapter 966, yang pastinya telah banyak ditunggu oleh para nakama semua. Karena di One Piece Chapter 965, yang terbit minggu lalu telah benar-benar menyajikan informasi menarik, mulai dari cara Orochi bisa mendapatkan tahta tertinggi di negeri Wano, yaitu menjadi Shogun, lalu bergabungnya Titz bersama Bajak Laut Shirohige, kemudian lahirnya Momonosuke dan Hiyori, sampai dengan Roger yang sangat bersemangat untuk bertarung dengan Shirohige, hingga Roger menyebutnya sebagai pertarungan terakhirnya. Nah, bagaimana keseruan kisah flashback Oden ini? Berikut Prediksi One Piece Chapter 966. Prediksi kali ini kita akan memulainya dengan cover story geng BG, yang masih melanjutkan pencarian Lola di Dresdosa. Nah, di chapter lalu, setelah BG berhasil mengalahkan Bajak Laut Germ, membuat identitas mereka akan diketahui angkatan laut yang berada di daerah itu. Sedangkan Lola juga tak kunjung berhasil ditemukan. Apa yang akan dilakukan game BG setelah identitas mereka diketahui oleh angkatan laut? Nah, sesuai cover story di One Piece Chapter 958, hanya mengatakan bahwa Lola berada di Dresdosa beberapa hari yang lalu. Jadi, belum bisa dipastikan apakah dia masih berada di sana atau sudah pergi. Jadi, menurut kami, yang akan terjadi di One Piece Chapter 966 nanti, kita mungkin akan mengetahui lebih jelas lokasi Lola saat ini. Atau malah memperlihatkan geng BG dikejar-kejar oleh angkatan laut, hingga membuatnya harus meninggalkan Dresdosa. Di akhir One Piece Chapter 965, memperlihatkan Oden dan Shirohige yang kebingungan karena ikan dan hewan laut lainnya panik dan pergi dari pulau yang tak jauh dari keberadaan kapal Moby Dick. Situasi ini juga membuat Momonosuke dan Hiyori sempat menangis. Menurut salah satu kru Roger, menduga jika ini adalah ulah dari monster. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berlabuh di pulau tersebut. Sesampainya di situ, tak hanya hewan laut yang pergi dari pulau tersebut, hewan-hewan yang ada di pulau tersebut juga terlihat panik. Ternyata, semua ini adalah ulah dari Roger yang sedang bertarung melawan angkatan laut. Mengetahui kedatangan Shirohige, Roger berniat untuk bertarung melawannya yang ia sebut sebagai pertarungan terakhir sebelum ia mati karena penyakit. Tapi, jika teringat pada flashback sekilas tentang Shirohige mengenang masanya ketika minum bersama Roger, tentu setelah bertarung ini membuat mereka menjadi teman dekat. Bahkan, Roger berencana memberi tahuan peace kepada Shirohige, namun Shirohige menolaknya. Jika saja di chapter mendatang, Oda Sensei memperlihatkan bagaimana sengitnya pertarungan Roger melawan Shirohige hingga pada akhirnya akan imbang, tapi betapa serunya untuk kita simak, walaupun pertarungan ini tak akan berlangsung lama. Nah, selain itu, kita juga akan mengetahui apakah Roger pengguna buah iblis atau memang murni mengandalkan kekuatan haki dan keterampilan bertarung. Karena hingga saat ini masih banyak perdebatan di kalangan fan one piece jika Roger pengguna buah iblis dan ada juga yang bilang dia murni pengguna haki. Setelah pertarungan Roger versus Shirohige selesai yang berakhir imbang, entah bagaimana Oden malah bergabung bersama Bajalaut Goldi Roger. Menurut prediksi kami, pada One Piece Chapter 966 nanti, setelah pertarungan usai, Roger menawarkan kepada Shirohige untuk ikut berlayar menuju ke Lautel atau Raftel. Tentu Shirohige menolak tawaran ini karena dia tidak terlalu tertarik terhadap harta. Tapi berbeda dengan Oden. Dia yang selalu penasaran dengan hal baru dan ketertarikan ini akan membuatnya memutuskan ikut bergabung dalam misi ini. Di sini ada dua kemungkinan yang terjadi antara Oden yang menawarkan diri untuk ikut atau malahan Roger sendiri yang merayu Oden untuk ikut bersamanya. Karena pada One Piece Chapter 964, kita diperhatikan Roger sangat tertarik akan kekuatan dan semangat dari Oden hingga membuatnya tenar di surat kabar. Nah, Oden yang berpindah sebelumnya menjadi komandan divisi 2 Bajak Laut Shirohige lalu menjadi kru Bajak Laut Roger. Keputusan Oden ini tentu ada pro dan kontra. Kedekatannya dengan Shirohige dan krunya yang lain membuat hal ini akan terasa sangat berat baginya dan pengikutnya. Seperti Izo yang sudah menganggap Shirohige dan krunya sebagai keluarga. Dan dia akan memutuskan tetap berada di kapal Moby Dick. Sedangkan Inu Arashi dan Neko Mamusi lebih memilih mendampingi Oden dalam pelayarannya. Setelah bergabungnya Oden di Bajak Laut Roger, tentu dia akan disambut hangat oleh rekan-rekan barunya. Misi besar Roger sebelum kematiannya ini akan memperlihatkan betapa bahayanya lautan saat menuju ke lauk tel. Cerita Roger tentang lauk tel dan abad kekosongan akan membuat Oden semakin bersemangat untuk mengorek informasi tentang hal ini. Dan dari sini, kita akan diberi informasi tambahan tentang letak lauk tel atau informasi dari abad kekosongan yang menyimpan banyak sekali misteri di dalamnya. Ditambah lagi, yang semakin membuat ceritanya menarik adalah kehadiran Toki yang berasal dari 800 tahun lalu akan ikut membongkar sedikit misteri tentang kejadian di masa lalu. Setelah di One Piece chapter 965, memperlihatkan bagaimana Orochi menjalankan rangkaian kelicikannya untuk menjadi seorang shogun. Meskipun, misinya ini didalangi oleh nenek lampir yang belum diketahui identitasnya secara pasti. Bahkan, kematian Kozuki Sukiyaki yang kami curigai kematiannya bukan 100% murni dari penyakit, tapi dampak racun yang Orochi berikan secara berlahan. Di chapter mendatang, kita akan diperlihatkan perayaan Orochi sebagai shogun baru di Wano Kuni, meskipun saat itu masih menjadi seorang shogun sementara sebagai pengganti Oden. Sejak pelantikan Orochi sebagai penguasa baru Wano akan menimbulkan pro dan kontra, hingga membuat negeri tersebut tidaklah stabil. Jika di One Piece chapter 966 nanti, berisikan informasi yang cukup padat, bisa saja akan sedikit membahas bagaimana Kaido bisa datang ke negeri Wano Kuni. Yang menurut kami, nasib dari bajak laut Kaido juga sama dengan bajak laut Shirohige ataupun Kaumatsu, yang tanpa sengaja terbawa arus hingga terdampar ke negeri tersebut. Namun belum bisa dipastikan, Kaido datang sebelum sepulangnya Oden dari belayar atau setelah kepulangan Oden. Namun yang pasti, kedatangan Kaido di Wano Kuni adalah sebuah malam otaka besar bagi penduduk negeri tersebut. Kami lebih yakin, jika kedatangan Kaido adalah setelah Oden pulang dari pelayarannya. Karena nantinya, Orochi yang merasa terancam posisinya akan diambil alih oleh Oden, mulai membuat sebuah kerjasama untuk menghancurkan klan Kozuki beserta para pengikutnya. Dan ini bisa saja dibahas pada One Piece Chapter 967 atau 968. Nah, bagaimana menurut Nakama? Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika Nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam Nakama!